Intro Operasi Keselamatan Lodaya di Garut, Jawa Barat difokuskan pada penindakan pelanggaran muatan secara stasioner bagi kendaraan truk atau sumbu tiga dengan menggunakan peralatan timbangan portable yang digelar saat lantas Polres Garut dengan Kementerian Perhubungan pada Kamis 7 Maret lalu. Kegiatan penindakan Operasi Keselamatan Lodaya digelar di Jalan Arteri Kadu Ngora Garut dengan cara memberhentikan kendaraan bermuatan jenis truk dan sumbu tiga. Dengan menggunakan peralatan timbangan portable, setiap truk atau kendaraan besar yang melintas diberhentikan serta diperiksa kelengkapan surat-surat kendaraannya, termasuk memeriksa tonase. Alhasil petugas menemukan beberapa kendaraan yang melanggar ketentuan angkut dan dilakukan tilang. Tak hanya itu kendaraan truk dan kendaraan sumbu tiga ini pun menjadi salah satu penyebab kemacetan di jalur ini terlebih bila memasuki akhir pekan atau libur panjang tiba. Termasuk banyaknya aktivitas truk pengangkut pasir yang tanpa ditutup terpal sehingga sangat membahayakan bagi pengendara lain. Kegiatan ini adalah inovasi kegiatan dalam rangka operasi keselamatan Rodaya 2024 yang mana hasil analisa evaluasi karena mungkin mengatakan sebuah week jalur Tadu Oras sampai dengan Tadu Orang itu ada turunan dan tanyakan yang sangat terjal. Selama ini kami melakukan kegiatan pengamanan baik itu weekend maupun log weekend kendalanya ada di kendaraan sumbu tiga sehingga kami berkoordinasi dengan UPTD, Dinas Perhubungan Provinsi maupun Dinas Perhubungan Kabupaten serta Kementerian Perhubungan. Kami lakukan inovasi ini dengan menghadirkan pengukur berat limbangan yaitu portable yang mungkin diketahui tadi sudah dilakukan pengetahuan itu. Kepala bagian operasi Satlantas Polres Garut Ibtu Suwarna mengatakan pihaknya bersama Dinas Perhubungan melakukan penindakan pelanggaran sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang difokuskan pada kendaraan besar seperti truk yang menjadi salah satu biang kemacetan. Dari Garut Jawa Barat, Tim Liputan melaporkan. Terima kasih.